Perhitungan surat suara ulang Pilkades di Desa Silang, Halmahera Selatan, Nyaris Ricu. Perhitungan surat suara ulang Pilkades di Desa Silang, Halmahera Selatan, Nyaris Ricu. Proses yang difasilitasi panitia kabupaten itu berlangsung sejak sore hingga malam di kantor sementara Bupati, Halmahera Selatan, Kamis 24 November 2022. Sebab pada perhitungan surat suara di Desa Silang, Halmahera Selatan sebelumnya berakhir imbang. Lantaran terdapat kelebihan satu surat suara yang diduga kesalahan perhitungan. Alhasil disepakati bersama untuk take over ke panitia kabupaten agar dilakukan perhitungan ulang. Perhitungan surat suara disaksikan langsung para saksi Cakades, Panitia Pilkades, Desa Silang, serta dikawal ketat oleh pihak kepolisian Polres, Halmahera Selatan. Hasilnya Cakades nomor urut 3, Sulinda D. Komdan, keluar sebagai pemenang dengan raihan 160 suara. Sulinda mengalahkan Cakades bernama Abang Ali yang memperoleh 159 suara dan rispail S. Hasana dengan 151 suara. Namun selang beberapa lama usai perhitungan surat suara ulang, puluhan masa dari Cakades Abang Ali memaksa maksud ke dalam ruang perhitungan surat suara dan merampas papan plano hasil perhitungan. Mereka kemudian dicegat pihak kepolisian yang melakukan pengamanan. Masa yang memaksa masuk ke dalam ruangan tersebut kemudian dibubarkan pihak keamanan. Tetapi mereka secara tegas tidak menerima hasil perhitungan surat suara. Mereka menilai panitia pilkades kabupaten tidak netral dan pro terhadap satu pihak. Sementara Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Halmahera Selatan, Faris Hamadan, menyampaikan pihaknya hanya melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!